Apa kamu suka sama drama Korea? Tentunya dong, karena abis nonton kisah cinema itu bukan cuma ceritanya nih yang seru tapi latarnya dan juga para pemainnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik gayanya juga keren Dan banyak yang kayak kamu juga Sinta makanya demam Korea itu melanda Iya, betul sekali dan busana-busana ala Korea ini memang jadi tren nih yang versi modern sampai yang tradisional Intan akan tunjukkan pada kita salah satunya yaitu hanbok versi muslimah Wah, pasti cantik sekali nih ya Sayangnya pesana Islam ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita kali ini Dan tak bosan untuk mengingatkan bagi yang punya informasi tentang apa saja jangan disimpan sendiri Anda bisa berbagi salah satunya lewat akun Twitter at Official Net News Dan akhir kata, saya Sinta Zahara Dan saya Peter Ngantung, selamat pagi dan semangat beraktifitas Bukan sekedar selami alur kisahnya menikmati kas sinema atau film Korea juga berarti menikmati indah latarnya elok rupa dan penampilan aktor-aktris pemerannya Dan semenjak demam serba Korea melanda gaya para bintang di industri ini pun langsung jadi kiblat mode dari busana hingga tata wajahnya mulai yang inovatif modern hingga yang bernuansa tradisional seperti hanbok atau kostum adatnya Berelemen dasar baju atasan geogori, hima, bawahan berupa rok, otgoreum atau pita yang tersemat pada pakaian untuk kaum hawa serta deongjong atau kra berbentuk khas hanbok telah mengiringi perkembangan budaya Korea sejak periode Joseon sebuah dinasti besar yang berjaya pada abad 16 Hanbok juga identik dengan warna cerah menyala bukan tanpa sebab nuansa ini simbolkan salah satu kepercayaan warga asli Korea dimana mereka beranggapan warna terang mampu mengusir kejahatan berevolusi seiring berjalannya waktu kini baju adat ini hadir dalam berbagai varian gaya termasuk hanbok untuk muslimah di negara asalnya hanbok selain dipakai untuk pakaian sehari-hari biasanya dipakai pada saat festival atau pada saat perayaan Imlek nah hanbok akuluterasi yang saya pakai ini diadopsi dari hanbok yang biasa dipakai untuk pakaian sehari-hari yak, tak perlu lagi terbang jauh ke negeri Gingseng untuk membeli hanbok karena sekarang, busana khas ini telah tersaji di Indonesia salah satu perancangnya, Iva Latifah berawal dari kekaguman pada kultur, alam, dan film serta musiknya perancang busana muslim ini mengadaptasi Korea pada karyanya sebetulnya saya kalau ide sih memang banyak sih ya jadi pada waktu tahun 2001 pada waktu itu saya pergi ke Korea melihat busana-busana Korea yang memang cantik-cantik dari mulai warna sampai cuttingnya sampai desain-desainnya juga lucu-lucu kenapa kita, kenapa kita enggak gitu loh jadi saya coba untuk memakai kain-kain tradisional kita ternyata cukup bagus ya tampilkan Korea yang sebenar-benarnya namun tetap utamakan kenyamanan Iva memilih bahan organza salah satunya untuk busana rencangannya modelnya sesuai kaidah dasar namun kreasinya beragam sebagai karya terbaru Iva hadirkan handbook dengan paduan elemen-elemen khas Nusantara seperti batik megamendung, lurik, dan beragam motif bunga Ibu ini bajunya bagus-bagus banget ini bahannya dari apa sih, pakai kain apa sih ada yang dari batik kan ya ini ya ini kebetulan batiknya sekar jagat ya saya sengaja mengambil tema akulturasi kenapa saya mengambil akulturasi karena memang busana Korea itu sangat islami ya di samping tidak membentuk badan juga mereka pakaian tradisionalnya itu disana panjang-panjang dan saya suka banget gitu nah kenapa kita nggak ngambil apa nggak ngambil budaya Indonesia aja ininya apa tambahan-tambahannya seperti blusnya atau rock bawahannya gitu nah disini saya sengaja dikolaborasi antara busana muslim dengan busana Korea ternyata busana Korea itu cukup-cukup bagus ya dan bukan cukup bagus-bagus dan manis gitu dipakainya dilihatnya juga enak gitu dan nyaman juga dipakainya selain versi jadi Iva juga menerima pesanan handbook muslimah dengan model dan bahan sesuai selera pelanggan harganya berkisar jutaan rupiah perstelnya butik Iva berlokasi di kota Kembang, Bandung, Jawa Barat nah untuk lengkapi tampilan tak ada salahnya menilik cara para bintang Korea berdandan make up alias riasannya pada dasarnya natural namun tetap ada penegasan di sudut-sudut tertentu make up ala Korea ya mbak ya ini sebenarnya apa sih yang ditonjolin dan khasnya make up ala Korea itu apa mbak? make up ala Korea itu sebenarnya make up seperti boneka pasang Korea gitu ini menunjukkan close dari kulit kita make upnya simple cuman perlu pipi pemulas bibir umumnya bernuansa merah muda coklat muda atau warna-warna pastel lainnya pilihan ini untuk tetap tonjolkan rona pada pipi pertegas garis ekspresi juga pertahankan aura manis dan lembut selain dengan handbook seperti ini kita juga masih bisa berpakaian muslim ala Korea lainnya salah satunya dengan memakai baju warna-warna cerah ala Korea atau dengan berpakaian menggunakan aksen yang banyak seperti manik-manik atau kancing ala Korea oh ya jaga kesehatan dan kekenyalan kulit ya karena sejatinya mungil mengemaskan dan segar alami lah yang jadi ciri tampilan menawan kaum hawa negeri romantis ini sub indo by broth3rmax